Nama saya Asep, saya warga Kampung Gunung Batu, selaku Ketua RW08, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Bakan Madang, Kabupaten Bogor. Saya, atas nama saya, Aok Derajat, alamat Kampung Gunung Batu, warga Gunung Batu, Desa Bojong Koneng, RT0108. Kami berharap ke pemerintah, terutama dari pemerintahan desa sampai ke pemerintahan tingkat kabupaten, sampai ke tingkat presiden juga, kalau misalkan memang itu, kami mohon, lepaskanlah hak kami, berikanlah hak kami dari kekangan SHGB Sentusiti. Jadi, kami berharap banget, kami di sini posisi ada kurang lebih dari 400 kakak yang satu RW ini, jumlah jiwa itu sekitar kurang lebih dari 1.400 jiwa, Pak. Jadi, yang kurang lebih yang sekarang. Di 1 RW? Di 1 RW. Kalau yang RW lain mungkin, saya kurang tahu ya, kalau yang RW lain, ini yang di posisi RW saya. Semua itu masuknya, plotnya SHGB Sentusiti. Jadi, kami menduduki lahan itu dari turunan bapak kami, kalau zaman kakek kami, kami belum lahir mungkin, ya belum tahu. Itu dari tahun berapa? Tahun 35 itu kakek. Tahun 35 itu bapaknya, kakeknya Pak Aok itu, udah menduduki di situ. Mudah-mudahan pihak pemerintah segera turun, membereskan kesetatusan kami yang sebenar-benarnya kami berharap banget. Ada pertolongan dari Allah SWT untuk kami semua melalui tangan-tangan mereka yang dari pemerintahan kami. Seandainya, ya kalau seandainya kita itu nggak didengar ya, sama pemerintah daerah, ataupun sama pemerintah tingkat kabupaten, atau keatasnya. Kami mungkin tekad kami, kalau sekiranya kami terus-terusan diintimidasi sama pihak-pihak tertentu, ya setahu kami itu Pak Prabowo yang suka lewat terus ke kampung kami, karena dia kan seolah-olah anggaplah selaku tokoh di Bojongkoneng sini, bukan-bukan selaku, walaupun dia menteri, kita anggap semua tokoh di ini, ya kalau di sini mah katakanlah bapak semua dari warga kami mah di sini, kita mah tekad kami mau jalan aja ke rumahnya, mau minta permohonan untuk disampaikan ke Pak Presiden ke sana. Saya tekad kami itu seperti itu, sama bapak-bapak ibu-ibunya, sama anak-anaknya mau ke sana, mau digiring semua. Jadi Pak, intinya, tolong suratin ke saya nanti ya, nanti saya nyuratin ke Sentul City dan juga ke BPN, ke Komisi 2 yang ngurusin tanah, yang lain-lain gitu. Bahwa warga maunya begini, tinggal warga maunya gimana, kan warga maunya tetap di situ kan, dan terjamin, enggak diutak-utik, dan jangan diklaim, gitu kan, itu maunya kan. Karena sudah lama, bapak dari tahun 94, Pak Azhar. Nah, Seb, dari tahun berapa? Kalau saya mah dari jauhan bapak saya, Pak, dari saya. Tahun berapa? Itu sekitar, kayaknya sama-sama ini ya, sekitar saya juga lahir. Tahun berapa lahirnya? Lahir 87. Di sini lahirnya? Eh, 78. Di sini? Di sini. Oh, berarti lahirnya 78, bapaknya sudah tahun berapa di sini? Pak, ini tuh, bukan cuma saya terkesong umat mengkawin yang sudah turun-temurun di sini, Pak. Eh, makan atau, Pak? Turun-temurun di sini sudah, Pak. Makan aja, makan santai saja. Turun-temurun di sini, Pak. Berarti sudah dari tahun 70-an ya? Ya, mungkin ya kalau yang bapak bilang bahwa menguasai sekitar 60 orang, memang benar. Ada teman-temurun. Karena, tambahan pernah ketemu orang santul ya. Pak, ini, ini ya Pak, ini telah kosong. Tapi makam semua isinya, Pak, kalau orang santulnya. Karena orang, setiap rumah, setiap rumah di situ, adanya, ada rumah pasti ada makam. Kenapa, Pak, orang dulunya nggak punya permakanan. Jadi, kakek-kakek mereka di situ. Kalau penduduk bisa diusir ke bapak, cuma bapak, tapi kalau makan, susah. Jadi, dari zaman bapak ya? Lahir, itu udah di sini? Nggak di sini, Pak. Dari kecil? Eh, kecil. Bukti dong, bahwa dari tahun 7. Saya berasanya, dia lahir di sini. Lahir tahun mana, 78? 78. Sekolah di mana? Sekolah di ini. Di rumah kan jalan ke sana, Pak. Di SD 2, yang di sebelah kami sekarang, ada di sini nih. Tahun 80, kalau nggak salah, kalau kata orang-orang yang SD sini, serbitnya. Kalau yang sana mah lebih dahulu lagi. Pertama saya ke sini tuh, listrik, ke sini belum ada. Listrik, di mana dia? Jalan setapak ya? Kalau jalan sih udah ada. Oh, yang di bawah ya? Jalan setapak lah dulu. Zaman dulunya. Jalan kebon. Kalau zaman nenek saya mah, katanya dulu, Pak. Zaman masih... Masih suka ngerebus pohon pepaya. Belum-belum menemukan nasi. Paling ada nasi bulgur itu juga, sama pisang nangka di... Itu di Ketuking. Bulgur atau bulgur itu? Bulgur itu? Bulgur, iya. Bulgur jalan-jalan 60-an? Iya, memang orang dari sini memang udah ada. Itu mah bapak saya ngalamin. Yang waktu pangan kita lagi benar-benar krisis. Nah, itu 60-an kalau bulgur. 70-an, bulgur. Itu udah saya di situ. Tapi yang digara biasanya apa? Tanaman apa? Ya, kalau di sini mah, mayoritasnya sih petani, Pak. Sayur mayur atau hortikultur? Singkong paling. Kalau saya bilang, bubi tiang. Singkong semua dulu. Singkong rata-rata. Kalau sayur mayur, enggak ada yang ini di sini mah, kurang kreatif. Kurang. Nah, mungkin dari segi pelatihannya, enggak belum tahu. Paling singkong sama pisang. Ayo, pindah. Ayo, pindah. Jadi ini, apa, perlu mumpung direkam. Jadi, maksudnya gini. Kang Akset, sudah di sini dari tahun berapa tadi? Saya lahir itu tahun 78. Tapi orang tua udah di sini. Orang tua udah di sini. Berarti udah dari tahun 60-an kali ya. Tahun 60-an. 60-an ini. Ini juga orang tuanya. Ini, Pak, tanah dari saya, dari bapak saya. Iya, dari bapaknya. Sedang bapak saya di situ, udah lama gitu. Berapa? Ke bapaknya ini. Pak Aoi ini, dari kakek-kakek, bapak kakek, dari tahun 1935. 1935, kakek saya di sini. Ini berarti dari zaman Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda. Belum ada Republik Indonesia. Betul. Udah di sini. Udah di sini. Jadi ini pribumi asli ini. Betul, betul. Ya. Dan sampai sekarang masih di sini. Ada berapa keluarga di sini, Pak? Maksudnya anak, cucu. Oh, enggak, Pak. Tetap kumpul di sini, Pak, sekeluarga. Berapa jumlah orangnya? Jumlah orang saya, sekeluarga saya itu ada 18. Terus dari kakek itu, Pak, ada 50 orang-an, Pak. Hampir satu RT. Keluarga besar, ya? Iya, keluarga besar. Wah, hebat. Hampir satu RT di situ kita. Nah, kalau Pak, siapa namaannya? Hajarul. 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 Dari Bangka, nih. Aslinya, ya. Tapi dia di sini, udah di tahun 1994. Iya. 1994. Dan juga udah berkeluarga. Udah punya cucu juga di sini? Udah, udah, udah. Udah ada cucu. Udah lama juga? Ya, kembali. Berarti sudah hampir 30 tahun. Udah 27 tahun. Memang dulu, kalau nggak salah, di sini mertuanya ini. Kan ngedudukin di sini, Pak. Ya, ya, makasih bilang ini. Ini, saya tahu ya. Memang bapaknya di sini. Ini, duanya ini, yang udah meninggal, ngedudukin ini dulunya. Artinya, ngegarap di tempatnya Pak Roki dulu. Iya, dulu ya. Awalnya, Pak. Mertuanya ini, Pak. Sama, tahun yang baru. Kan saya tahu ini, dulunya kepon. Saya tahu itu, Pak. Haru di ini, kan, ya. Pindah. Pindah, karena dulunya kan, jadi saya nggak ada penerangan listrik ke sana, jadi kita ikut kumpul ke sana. Karena pindahnya dioper aja. Aset garannya akan selesai pesan. Nah, jadi ini yang paling tua di sini, Pak. Mungkin bisa ngomong. Kira-kira maunya itu apa? Ya maunya, Pak. Saya mohon dikembalikan aja, Pak, untuk rakyat lagi, gitu. Pengen duduk benerlah, gitu. Di situ, saya pengen memiliki tanah tersebut, Pak. Untuk memiliki seperti yang dulu aja, gitu, Pak. Jangan sampai ada kena itu ini. Pengen tenanglah, gitu. Soalnya dari dulu, Pak, dari 94, itu ada dari 2000, berapa, dari 94, ya, waktu itu. Tetap aja kita bimbang, gitu, Pak, ngedudukin di situ. Tidurnya juga nggak enak. Di situ tinggal, di situ juga nggak enak. Jadi ada informasi, ini tanah sentul, ini tanah sentul. Jadi kita tidurnya juga, berarti di tanah sentul, gitu. Iya, iya, iya. Saya jadi kurangin, Pak. Nggak tenang aja. Padahal yang sentul itu baru, kan? Baru, Pak. Justru munculnya juga, baru sekarang ini, Pak. Kirain itu 2013, udah, gitu, Pak. Soalnya dulu yang sebelum 2013, itu masyarakat ya tunggu aja dulu, nunggu habis dulu, gitu, kan. Ternyata udah habis, adebenya masih tetap, Pak. Masih tetap, nggak bisa, gitu. Nganjukan. Saya udah berapa kali, Pak, tiap ngajukan itu. Tahun berapa aja tuh ngajuin, Pak? Ngajuin itu, Pak. Ngajuin sertifikat, ya diukur ulang, gitu. Nganjukan lagi. Ditolak, Pak, di BPN Bapak. Padahal kan pemerintah bikin sertifikasi gratis, kan? Betul. Pernah itu, Pak. Justru ada sertifikat perona yang dari... Oh, itu masih zaman order baru, itu perona? Perona, iya. Tetap aja ditolak, Pak. Oh, ini perona yang baru? Perona yang baru. Yang baru, coba yang baru. Ditolak, Pak, sekampung itu. Tapi kata sentul, katanya udah terpisah, gitu, kan? Udah terpisah, setiaan ternyata diukur, di... Nggak ditolak, tetap. Jadi sekarang Bapak maunya apa? Sertifikat? Sertifikat. Sertifikat, Pak. Maunya sertifikat. Dilepasinlah hak bilik, gitu, ya? Jadi hak bilik, lah. Itu masyarakat terpikat, kan hak pribadi manusia masing-masing. Mau bikin surat, punya duit? Ya, mah nggak. Kalau nggak, yang penting kita aman, lah. Tidak ada yang mengganggu. Oh, ini punya kami, punya kami. Jelas, masyarakat punya masyarakat sendiri. Nggak ada. Oh, ini punya sentul lah. Kan bingung masyarakat juga. Sedangkan itu, Pak, udah atas nama-atas nama masing-masing masyarakat, udah ada suratnya, PBB-nya. Ada pernyataan. Ya, mungkin, sampai pernyataan sampai PBB aja, gitu, Pak. Yang punya. PBB bayar terus? Bayar terus. Makanya, kok aneh, Pak. Meskipun, kita, negara pun, memiliki bayar pajak dua. Kalau sentul punya, pasti bayar, kita juga bayar, dong. Iya, iya. Di PBB jalan. Bayar, listrik bayar, bayar. Ya, kalau di PBB kan, kan, setor ke negara. Berarti kita, tak pajak ke negara. Diakui negara, berarti setelah langsung, Pak. Kalau di PBB, infrastruktur aja kan berjalan, Pak. Iya, ya. Infrastruktur yang di jalan kami itu, berjalan dari desa. Terus, Ruti Lahu masuk. Itu betul di negara juga, Pak. Lahu kan program negara. Program negara semua. Kalau misalkan kami diasingkan, kenapa itu masuk. Itu Ruti Lahu itu program PU. Rumah tidak layak unik. Iya, itu benar. Ada berapa banyak tuh yang dapat Ruti Lahu? Wah, ambil setiap tahun, Pak. Pertahunnya, sekitar kuotanya, sekitar satu desanya itu, rata-rata minimal kurang lebih 40 warga. 40 kakak. Itu juga memang dipertanyakan, dari mana sentuh bisa dapat 1000 hektare? Tidak melakukan pembebasan, paling tidak di wilayah itu kan, tidak pernah menguasai secara fisik. Dari mana dia bisa dapat ujuk-ujuk, Jersunda mah, ujuk-ujuk, ya? Ujuk-ujuk. Seperti warisan nenek moyangnya, ya? Gini, ya? Atau kan di kampung saya, Pak, tebal rumah saya, tebal gitu. Itu kapan diukurnya juga? Datangnya PT Sentul, malah itu saya udah pemuda, Pak. Kan waktu remajanya, saya tahu itu kebun karit belantara, hutan belantara, yang sekarang kebun, apa, tol jagorawi itu, kesininya. Masih hutan, ya? Komplek, masih hutan. Orang siang-siang aja pakai motor, suka ada rampung di jalan, masih hutan belantara, itu waktu saya masih udah remaja. Jadi datangnya itu, ya, kalau misalkan kita lebih dahulu, saya juga lahir di sini, itu udah-udah nggak ingat, masa itu. Datangnya Sentul, saya juga tahu. Kau ya? Jadi saya lihat ini, Bung Roki ini luar biasa. Terobosan. Kalau nggak ada Bung Roki, di Indonesia nggak ada yang tahu, Pak. Bener, Pak. Saya dengan adai ini tuh, Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya mungkin, udah waktunya, Allah memberikan jalan, untuk keluarga Indonesia, untuk keluarga, keluarga di sini, ya Pak Kau. Mudah-mudahan, ini semua bisa diluruskan, Pak. Dan itu tadi, cakap, keluarga Indonesia, jadi bukan, bojong koning aja. Bukan bojong koning aja. Ini percontohan. Iya. Dari tempat Roki Grung, semua penataan agraria ini, supaya tertib. Iya. Di daerah lain, banyak juga. Banyak terjadi, kayak bapak-bapak, mudah-mudahan ini, Pak Presiden, menur-menur biaya. Bisa denger nih. Bisa. Iya. Nanti dikirim nih, rekamannya. Biasa, jangan cuma dengar laporan-laporan aja ya, langsung turun ke, TKP ya langsung. Oke. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih.